Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Teofilus Dimas S Nah kali ini aku lagi ada di MTC Langsung di penerakan Sarang madu, langsung ada sarangnya ini Asal aja kita lihat Nah jadi ini sarangnya Ini yang masih belum Siap panen, masih kurang berapa hari mas? Satu mingguan lah Satu mingguan, satu minggu langsung bisa panen Iya, ini untuk madu yang botolannya Kalau untuk yang madu sarangnya Gak pakai pengaman Gak untuk Gak aman Ini untuk madu sarang Masih belum ya Dua mingguan lah mungkin Kalau ini yang dibuat botol Beda-beda ya mas Terus tahunnya beda atau sama? Tawannya sama sih Cuma ini Ditaruh botol Gak buat Satanya ini Ini dibakan sesarangnya Gak terus kok bisa Tawannya bisa datang kesini Gimana itu mas Ini kan rumahnya mas Oh rumahnya Kalau taunya sendiri kan Makanya Dari itu Bunga-bunga Oh alah bunganya sini Ini sarang madu Botol ya mas Sarang madu botol Murni Yang buat botol Murni Murni Bisa dimakan langsung Ini gak apa-apa sih Apa nih mas Bisa 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 Tawannya Tawannya Nah ini Makan aja Tawannya Kak madu Enak Coba ya mas Nah jadi itu Lebah itu ada Empat jenis Yang pertama itu Ratu Lebah Yang kedua Tukang kawin Alias Yang memproduksi Madu ini Yang ketiga Pencari Makanan Yang keempat Penjaga madu ini Jadi ada Empat jenis Lebah Kita cari Ratunya Ada gak Kayaknya Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak satu Gak mana Gak tau ya mas Ini ada disini pokoknya Sekitar sini Ada sekitar sini Yang tukang kawin Yang pegang kamera Sama ratunya Ini Yang besar sendiri Liatan gak Ini ratunya Ratu Yang Beda Agak panjang Wih besar Wah enak banget Ini kalau Dibuat mandi Mandi madu Atau dimadu Tidak Liatan ini Mas Petit-petit ini Ini buat sarang Ini madu Lagi buat Ini madu Sarang Madu Sarang Ini belum Belum Saatnya Ya Masih Mungkin Mantap Satu kotak madu Cuma di satu ratu Satu kotak ini Satu kotak ini Satu koloni Satu koloni Jadi enak beberapa ratu Akeh Raja ini Raja ini Bentuk 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 Biasa Yuk Nah Kalau yang ini Ini namanya Kelancing 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 Ini hampir mirip Sama kayak lebah Beda Kalau Kalau orang banjar Bilangnya Kalulut Kalulut Iya Kayak gimana Liat Benar Ulap Nah Jadi Kayak Seperti ini Sarangnya Beda Kayak Awan Ya Beda ya Pak Cuman harga Paling mahal Gak enak Tapi Paling mahal Paling mahal Lebih dari Lebah Kasehatnya Paling tinggi Perasan Dari Lebah Lebah Nah Ini perasan Lebah Perasan Dari Sarang Lebah Itu Nah Ini Itu Sudah bersih Dari Madunya Ya Pak Iya Madunya Masih Adalah Di bawah Bawah Sisa Sisa Nah Ini Nanti Ini Yang Dibakar Yang Digojok Tapi Oke Nanti Pakai Pakai Triplek Dicelupkan Angkat Masukkan Kait Celupkan Lagi Diangkat Ya kan Kan Bebekas Baru Nanti Dimolen Kan Ada Mesin Molen Jadi 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 Lilin Jadi Yang Dipakai Itu Bukan Lilin Yang Dijual Tapi Lilin Lebah Sendiri Memang Lebah Itu Mengeluarkan Lilin Nah Jadi Di Disini Ada Berbagai Macam Madu Ada Madu Klancing Ada Yang Super Gold Madu Hutan Juga Ada Ada Banyak Banget Jenisnya Yang Testernya Ini Ada Klancing Ini Klancing Ini Bukan Lalat Atau Tawan Ini Hampir Mirip Tawan Yang Seperti Tadi Ini Yang Jadi Madunya Klancing Seperti Ini Yang Klancing Kalau Ini Madu Hutan Madu Hutan Asli Ini Super Gold Bentuknya Seperti Berbusa Kayak Yang Yang Ini Madu Murni Yang Biasa Dijual Di Pasannya Rasanya Hampir Mirip Kayak Ada Ape Atau Ada Tepun Kita Kita Cobain Yang Madu Hutan Kecut Madu Hutan Agak Asam Kecut Ini Yang Kelanceng Nah Ini Yang Madunya Yang Kayak Ini Yang Tawon 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 Kelanceng Nah Seperti Ini Bentuknya Madu Kelanceng Ini Yang Mahal Katanya Kat Sihatnya Lebih Banyak Bisa Membati Diabetes Di Tawon Ini koncingnya ngikut terus wih nih yang madu murni kalau yang ini manis banget cocok buat untuk anak-anak bisa biar lebih nafsu makan bisa buat untuk nafsu makan kalau yang ini madu murni karena hutan sama gul itu propolisnya terlalu banyak gasnya ya propolis propolis itu air liurnya lebah yang ibaratnya itu yang membuat badan itu terus kenapa kok murni propolisnya kenapa kok nggak sampai nyembak kenapa murni itu panenannya akan pakai pusingan itu jadi dia nggak ketod propolisnya nggak ikut tapi kalau macam hutan tanpa ikan dipomors saat apihani foto kalau kranceng tapi kranceng nggak panas ah kenapa kranceng propolisnya itu dari gedang diperleng kembangnya dikai dari gedang apa dari peleng-peleng-peleng mpapolisi ini oke ini kita minum teh ini tehnya tawar terus nanti gulanya pakai madu Kakak semadu murni yang namanya kelanceng ada apa semua bagus sebenarnya tapi nggak kuat di sini makanya ini baru mulai-mulai nanduk jagung nanduk lopok di lakit mulai-mulai aku ya usah nge-menani yang boleh parah